selamat menikmati especially about grammar the material is conditional sentence nah disini conditional sentence teman-teman adalah kalimat pengandaian kalimat pengandaian ini macamnya sebenarnya ada 4 ada type 0, type 1, 2, and 3 tapi khusus untuk hari ini Miss mau menjelaskan tentang type 0 dan type 1 aja oke let's check it type 0 kalau conditional sentence yang type 0 biasanya dia ini fungsinya dipakai untuk general chart atau untuk biasanya dipakai menjelaskan fakta-fakta fakta-fakta penelitian atau kebenaran umum yang lainnya nah disini dia memiliki rumus simple present if simple present dia ini bisa dibalik dibalik asalkan di tengahnya nanti dia akan diberikan tanda koma misalkan nih if simple present koma simple present ingat ya ketika di type 0 yang menyatakan kebenaran umum dia harus pakai present semuanya contoh I'm happy if I have a lot of money I'm happy if I have a lot of money saya seneng kalau saya punya banyak uang ya itu pasti kebenaran umum semua orang juga pasti seneng kalau punya banyak uang atau juga bisa everybody is sad if they lose their money semua orang pasti sedih kalau dia kehilangan uangnya kebenaran umum nah itu kita harus pakainya type 0 sedangkan untuk type 1 nih everybody dia ini menyatakan kemungkinan kemungkinan yang akan terjadi bisa ya bisa enggak ya mungkin aja karena dia menyatakan kemungkinan maka tenses yang dipakai adalah simple future simple future if simple present boleh dibolak-balik tinggal kasih koma aja di tengah nanti simple future if simple present for example kalau kita lagi main kuis nih kuis yang berhadiah I will get the money if I can answer the questions correctly aku akan dapat uang kalau atau jika aku dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan benar nah coba perhatikan disini I will disini ada kata will get ini adalah tenses simple future simple future disambung dengan if lalu dia diikuti oleh simple present boleh enggak miss dibalik boleh jadinya nanti akan if I can answer the question correctly di writingnya nanti ada komanya I will get the money atau bisa jadi I will go to Bali if I have a lot of car a lot of car or a lot of cars cars karena mobilnya banyak oke everybody so itu tadi adalah video pendek tentang penjelasan conditional sentence type 0 and type 1 don't forget to like, subscribe, and share this video if you have any question or even request please comment below mau belajar bahasa inggris hanya di kampung inggris lc Kampung inggris lc